Inilah alasan kenapa snack video meresahkan. Kita rehat dulu sebentar bahas-bahas iklannya. Tetapi gue punya opini dan unek-unek perihal aplikasi ini. Walaupun iklan juga termasuk dalam permasalahannya, tetapi ada lagi poin-poin lain yang perlu dibahas. Yang pertama, aplikasi ilegal. Aplikasi ini adalah ilegal. Sudah kita ketahui bahwa memang OJK telah menginformasikan mengenai status legal atau tidaknya aplikasi ini. Dilansir pada Kompas.com pada hari Kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2021, Kepala OJK Sulawesi Tenggara Muhammad Fredy Nasution mengatakan snack video telah dibahas dalam rapat bersama Satgas Waspada Investasi Pusat dan dinyatakan ilegal. Sepertinya aplikasi ini agak mirip dengan app sebelah yang sempat menimbulkan drama kayak kemarin, tapi kasihan appnya hilang di Playstore. Yang kedua, indikasi money game. Selain ilegal, snack video juga berindikasi money game. Snack video diduga menawarkan pendapatan untuk penggunanya hanya dengan menonton video dari unggahan pengguna aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan sistem mengajak teman. Entar kalau berhasil mengundang teman, kita bakalan dapat uang Rp52.000. Menarik ya, sekilas ini mirip dengan aplikasi TikTok. Tetapi ya, kalian harus nilai sendirilah. Yang penting OJK sudah mewanti-wanti sih, karena snack video termasuk aplikasi yang hanya menjual membership, bukan kepemilikan properti. Yang keempat, karena aplikasi ini banyak orang yang sebar kode referral. Rasanya beli memang banyak sekali oknum-oknum yang begitu. Di Facebook saja sempat ada yang sebar kode referral snack video ini. Ya, walaupun nggak merugikan gue, tetapi tetap saja mengotori beranda. Rasanya nggak jauh beda dengan spam iklan yang terjadi belakangan ini. Bonus! Yang kelima, spam iklan YouTube. Gue resah. Bukan kenapa? Karena iklan di YouTube ini isinya adalah snack video mulu. Walaupun kadang yang muncul itu adalah iklan Binomo atau Olympic Trade. Tetapi tetap saja buat resah saja gitu. Gue nggak ada uang mau beli YouTube Premium, tapi nggak mau juga pake YouTube Funset karena ilegal. Jadi mau nggak mau gue nikmati iklan itu. Kam, prep. By the way, menurut kalian nih, snack video itu gimana? Apakah resah juga atau sebaliknya? Kadang gue nanya temen gue, dia bilang justru snack video bikin nambah penghasilan sih. Walaupun ujung-ujungnya dia ngasih kode referral ke gue, tapi gue nggak terima. Jadi dapat disimpulkan, bahwa semua orang punya versi dan pendapat yang berbeda mengenai aplikasi ini. Ngomong-ngomong, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, karena gue bakalan update selalu. Terima kasih dan see you.